Halo guys, ketemu lagi bersama saya di channel Pencinta Musim Nah, di video kali ini kita akan membuat tutorial layangan Cotek Lawas Dengan ukuran kurang lebih sekitar 1 meteran Nah, untuk itu bagi kalian yang baru gabung Jangan lupa dukung channel Pencinta Musim Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman kalian Pokoknya kerangkanya sangat simple Yang pasti mudah didiru untuk pemula ya Sekarang langsung saja ke tahap rakitannya Ya teman-teman, yang pertama itu ada kerangka kepala Untuk ukuran kerangka kepala yaitu 21 cm Dan yang kedua ada kerangka sayap Untuk kerangka sayap ukurnya itu 100 cm teman-teman Dan yang ketiga ada kerangka lurus Untuk ukuran kerangka lurus yaitu 67 cm Dan yang keempat ada kerangka pinggang Untuk ukuran kerangka pinggang yaitu 21 cm Sama dengan ukuran kerangka kepalanya ya Dan yang terakhir ada kerangka ekor kali dua teman-teman Di sini untuk ukuran kerangka ekornya 50 cm Nah, itu saja Ini kerangkanya sangat simple sekali Dan juga sedikit Dan sekarang langsung saja ke tahap rakitannya teman-teman Ya teman-teman, yang pertama kita rakit itu Kerangka kepala sama kerangka lurusnya ya Kita pinggirkan dulu Kita buang Sekarang lanjut ke rakitan kerangka kepala Pastikan ikatnya kenceng dan kuat ya teman-teman Biar kita tidak perlu mengisikan lem Jadi kita buat kenceng Ya teman-teman, kerangka kepala sudah selesai terakit Dan selanjutnya itu perakitan kerangka ekor Kita rakit kerangka ekor dulu Ya teman-teman Kerangka ekor sudah terakit Dan selanjutnya Perakitan kerangka pinggang Dan selanjutnya yang terakhir Perakitan kerangka sayap Ya dan kerangka sayap sudah terakhir Dan sekarang lanjut Pengukuran jarak pasang kerangkanya teman-teman Ya teman-teman Dan sekarang lanjut pengukuran jarak pasang kerangkanya Pertama itu kita ukur dari atas Dari kerangka kepala menuju kerangka sayap Nah disini ukurnya 21 cm teman-teman Dari kerangka kepala menuju kerangka sayap 21 cm Dan selanjutnya dari kerangka sayap menuju kerangka pinggang Ukurnya itu 45 cm teman-teman Dari kerangka sayap Berujung kerangka pinggang Ukurnya itu 45 cm Dan kerangka ekor yang terikat Cuma 3 cm teman-teman Dari ujung ke kerangka pinggang 3 cm Dan sekarang pengisian tali penarikannya teman-teman Ya teman-teman Dan sekarang lanjut ke pemasangan tali penarikan kerangkanya Yang pertama itu kita pasang dulu dari kerangka ekor Pastikan panjang talinya sama Yang kiri kanan pastikan sama Setelah ini lanjut pemasangan tali penarikan kerangka sayapnya teman-teman Disini juga sama Pastikan panjang tali sama jarak pasangnya itu sama teman-teman Karena itu berpengaruh sama naikkan layangan kita juga Dan yang terakhir itu pemasangan tali penarikan bagian kepalanya Nah disini kita ukur dulu biar sama Dan ini sekilas ukuran kerangka sama panjang tali penarikannya itu teman-teman Bisa dilihat seperti ini Dan sekarang lanjut ke tahap penukupan kerangkanya teman-teman Disini kita tukup pelan-pelan saja Biar kita mendapatkan hasil yang bagus Dan layarnya rapi ya teman-teman Nah ini lagi sedikit saja kita tukup atau kita tembel bagian kerangka ekor terlebih dahulu Untuk alat yang saya gunakan menempel itu saya menggunakan dupa ya teman-teman Kalau kalian tidak punya dupa bisa pakai lem Tapi karena saya tidak terlalu suka pakai lem Jadi saya memutuskan untuk memakai dupa gitu Nah dan sekarang lanjut pemasangan atau penambahan warna ya teman-teman Agar sedikit berwarna layangnya Disini saya menambahkan warna hitam kuning sama merah Bisa dilihat disana saya potong-potong kecil-kecil warnanya Baru kita tempel di bagian plastik putihnya itu teman-teman Pokoknya kita membuat layangan kotak lawas Tidak terlalu sulit ya Ini sangat gampang sekali membuat layangan model seperti ini Karena kerangkanya itu simpel Iya teman-teman dan seperti ini bentuk layang kita Ini sudah selesai ditukup Tinggal dikasih tali goji saja Nah seperti ini layangan kotak lawas ukuran 1 meter Nih teman-teman ini sangat gampang sekali membuat layangan kotak seperti ini Kita balik sekarang kita lihat kerangkanya Nah seperti ini kerangkanya teman-teman Kelihatannya dari belakang Ya teman-teman untuk tali gojinya sudah terpasang di atas satu di bawah satu Pas di tengah-tengah tulang tengah sama di atas kerangka pinggang Nah dan sekarang layangnya sudah siap kita terbangkan Terima kasih telah menonton! 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 Ya teman-teman dan seperti ini naik layangan kita Ini sudah di atas layangan Jotek Lawas ya Nah seperti ini Wih sudah mantap sekali ini layangannya Untuk teman-teman yang baru gabung Jangan lupa dukung channel Pencinta Musim Dengan cara klik tombol subscribe Like dan share juga ke teman-teman kalian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!